nah itu kan kelihatan nah itu kelihatan kan bergerak jadi anakannya sudah menetas ternyata masih kawin lagi walaupun sudah menetas anakannya jadi disini terlihat ya ini ada telurnya lagi berarti betinanya ini kalau enggak Halo selamat datang kembali di channel kami Panci, Papa, Enciko dalam konten kali ini saya akan membuat lanjutan dari ternak asal-asalan ikan cupang yang kemarin kan waktu kita shoot hari Senin itu kan masih telur-telur ya sekarang ini sudah menetas nah ini akan kita lihat nanti ya jadi perbedaannya antara di akuarium yang tengah ini dengan yang disitu dimana disitu itu kan banyak sekali lumut-lumut alga-alga perkembangannya itu cepat mana dalam kurun waktu satu bulan jadi nanti akan kita update berikutnya kondisi satu bulan dibanding dengan yang di kolam akuarium oke untuk itu kita akan lihat hasilnya cupang yang disitu yang setelah menetas seperti apa yang kita lihat bersama oke baiklah ini kita lihat disini ya ini sudah mulai kalau kita lihat ya sekarang kita zoom yang bergerak nah itu ya ada yang bergerak ya heel banget ya tuh tuh nah itu kan kelihatan ya nah itu kelihatan kan bergerak ya jadi anakannya sudah menetas ya sudah menetas lah sementara ketika dia sudah menetas hinduannya gak saya angkat ya ini hinduannya yang cowok dan yang petina gak saya angkat ya kalau kita lihat ada gak sih anakannya disini kita lihat ya soalnya kadang yang petina ini kadang suka makan anakannya biasanya kok ada nah itu tuh yang kecil tuh ada tuh nah itu ada tuh anakannya disitu nah itu tuh gerak-gerak ya kita lihat dimakan apa enggak dicuekin ya berarti ini termasuk indukan yang pinter merawat anak ya tapi kenapa sih gak saya ambil petina sama santannya karena tempatnya agak luas jadi kalau anaknya dikejar-kejar masih bisa larinya itu kemana-mana ya masih luas oke kita lihat lagi dimanakah anakannya oke oke setelah ini seperti biasa treatmentnya yaitu oh ternyata bertelur lagi legan-legan ini ada telurnya lagi nih ternyata masih kawin lagi walaupun sudah menetas anakannya jadi disini terlihat ya ini ada telurnya lagi berarti betinanya ini kalau gak dilep kalau gak di apa kalau gak dirilis dia akan kawin lagi nah kita lihat ya oke lah ini sudah ada yang menetas ya ada yang menetas tapi ternyata kita temukan surprise itu anaknya kelihatan itu anaknya kelihatan itu anaknya kelihatan bergerak-gerak tapi disini surprise ada telur lagi saudara berarti ada periode kedua masa pemijahan ini ini berarti part of learning biasanya kan kita langsung cepat-cepat kita ambil oke baiklah jadi part of learning pembelajarnya adalah ketika betina ketika saya sudah tahu sudah menetak sudah bertelur biasanya kan saya ambil dari zaman dulu saya karenapun juga saya ambil ternyata pembelajaran kali ini ternyata setelah anaknya itu menetas kita temukan lagi di sobunya itu di busanya itu ada telur lagi berarti part learningnya tidak usah dipisah dulu sampai benar-benar kempet betinanya itu telurnya jadi itu pelajaran dari yang saat ini kalau zaman dulu kita ternakan cari betinanya yang gak tua banget even 6 bulan ke atas 8 bulan bahkan sampai 1 tahun atau 1 tahun 2 bulan pokoknya lebih dari 1 tahun atau 1 tahun atau 8 bulan itu kan perutnya udah gede itu biasanya anaknya banyak tapi ternyata dengan betina yang sekarang ini mungkin sekitar umur 8 bulanan 8 bulanan itu ternyata ada squishing atau pemijahan cuman kalau kalian begini ya pemijahan squishing jadi meres gitu ya yang cowoknya kan begini itu sampai 2 kali oke nah terus setelah itu kasih makannya apa yang pasti akan saya kasih kutu air jadi saya gak pakai artemia bul kutu air ternyata ternakan yang pertama pakai bul kutu air juga ada yang sudah lumayan kelihatan besar jadi yang sekarang juga saya pakai kutu air sama mungkin dosisnya gak saya kurangi ya karena disitu kan banyak lumut-lumut ya mungkin dipadu dengan lumut-lumut yang ada disitu oke jadi itulah pelajarannya atau update kita ketika kemarin bikin konten yang ternak asal-asalan ternyata asal-asalannya jadi ya dan surprise-nya lagi ada pemijahan yang kedua ya jadi semoga konten ini bisa memberi mawasan kepada rekan-rekan pemula yang ingin berkena ikan jupang jadi seperti itulah keadaan realnya ya jadi setelah pemijahan yang kedua ini tidak saya ambil saya biarkan ternyata memijah lagi atau kawin lagi oke semangat untuk petona ikan jupang dan selamat menghasilkan ikan-ikan jupang yang berkualitas terutama yang berkualitas kontes oke salam jupang Indonesia tetap semangat selamat menikmati